PEMBICARA 1 Kamu lihat sendiri kan Kimau Disini Hanya ada kita bertiga Allah subhanahu wa ta'ala Yang memerintahkan laba-laba itu Untuk membantu kita Kimau Apa maksud panglima kumban Saat kita terdesak tadi Tiba-tiba aku teringat Akan nasihat Raden Kian Santang pada waktu itu Nasihat apa Kepulih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. As-Sidik dikejar oleh orang-orang Quraish, hendak dibunuh. Beliau bersembunyi di Gua Surah. Tidak pernah, Raden. Apakah mereka tertangkap? Tidak. Begitu Rasulullah SAW masuk ke dalam gua, tiba-tiba seekor serangga yang lemah bergerak membangun sarang. Benarkah, Raden? Benar, Pak. Karena sang laba-laba itulah orang-orang Quraish menyangka tidak ada orang di dalam gua. Lalu mereka meninggalkan gua itu. Subhanallah, Subhanallah. Sesungguhnya, kita tidak pantas menyombongkan diri, Pak Man. Bahkan terhadap makhluk yang lemah seperti serangga sekalipun. Ya. Luar biasa. Memang luar biasa. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kimau. Benar-benar hebat. Dan sangat luar biasa. Saudara kumambol, guys. Hamba kusi prabu. Panglima kumbang. Hamba kusi prabu. Kalian berjagalah di sini. Aku akan bersemeri. Untuk memulihkan tenaga jalan. Baik-baik kusi prabu. Sekarang cepat katakan, Argadar. Di mana tempat persembunyian nenek bujudmu? Istana Pajajan pasti sedang gempar. Tapak Wulu sedang mengalami kekacauan. Ayo cepat katakan. Ratna Kasimba, jangan memperlakukan aku seperti itu. Cepat katakan harga dana. Kita tidak punya waktu berlama-lama di sini. Cepat katakan. Kotak itu tempat menyimpat geris Nagaruddin. Dan aku akan merebutnya. Begitu ada kesempatan. Di sebelah sana. Bagus. Kalau begitu tunggu apalah. Ayo cepat jalan. Ayo. Dinda. Dinda pun seperti diri. Dinda. Kakak, Masya Allah. Kakak. Dinda. Kakak. Kamu kemana saja, Dinda. Keadaan istana. Sedang kacau. Aku tidak ingin terjadi sesuatu. Tuhan, Dinda. Maafkan aku, Kakang. Aku pergi menemui arga dana. Dan aku sudah mendapatkan penawar racun itu. Sekarang, minumlah, Kakak. Dinda. Kenapa kamu nekat sekali? Karena aku akan lakukan apapun demimu, Kakak. Sekarang minumlah, Kakak. Ayo. Aku tersenyum, Kakak. Aku tersenyum. Aku tersenyum. Aku tersenyum. Bisa saja aku bisa melihat. Aku pasti akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Sayang sekali, Dinda. Aku ini buta. Kakak pasti sembuh. Kakak pasti bisa melihat senyumku. Dan kamu pasti akan melihat. Su, izinkan aku untuk membantu membawa tak bulu. Silahkan. Mari. Su, Pak Manburu. Apakah tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan anda Suraui Sesa? Maaf, misalnya. Kalau kita melihat dari bukanya. Tapi tentu kita tidak boleh memasrah diri. Tetap kita berdoa memohon kepada Allah. Agar tidak terjadi sesuatu yang buruk terhadap peradain yang harus diberani. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa ini harus terjadi saat Rai sudah berselisih dengan Raka Walang Sungsan? Rai, maafkanlah Raka Walang Sungsan. Iya, Nek. Maafkanlah Raka. Seandainya saja Raden Walang Sungsan mengetahui apa alasan Raden Suraui Sesa melarangnya keluar dari istana ini. Oh��겠습니다. Syukurlah, Lewis itu bisa dikeluarkan dari dalam tubuhku komendasi sekarang cepat selamatkan rakawa langsung sana bagaimana dengan keadaan Raden jangan mencemaskan aku kalau aku meninggal sampaikan permohonan maafku kepada rakawa langsung sana kunjuk sumangga Raden sekarang sebaiknya Raden beristirahat komendasi aku takut rakawa langsung sama sesalah paham kepada aku aku larangnya keluar istana karena itu adalah perintah dari ayah anda berapa ayah anda tidak mau putra putrinya berada di dalam bahaya jangan khawatir adek pesan Raden akan gaulah sampaikan kepada Raden warang sumsa terima kasih selamat menikmati